Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan kami dari tim Skyron Man Insan Jendekia Tanah Laut Kalimantan Selatan Kami prihatin karena melihat banyak petani yang sering gagal panen karena serangan hama yang tidak diperkirakan datangnya Kami tergerak untuk membuat sebuah inovasi yang dapat membantu para petani jagung dalam mengelola lahan mereka dari potensi hama dan penyakit Project Skyron merupakan titik balik terbesar bagi kami di mana proposal yang sebelumnya kami telah susun secara matang harus kami ubah secara total untuk mempertimbangkan manfaat yang jauh lebih besar Hal ini membuat kami merasa down tapi kami yakin perjalanan ini masih panjang kami tidak akan pernah menyerah kami bangkit kembali dan menyusun proyek ini mulai dari awal lagi Disinilah kami berinovasi untuk membantu para petani Skyron memajukan pertanian bangsa Perkenalkan Skyron Sistem pemantauan lahan jagung dengan teknologi modern Menurut data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Kalimantan Selatan Pada tahun 2013 produksi jagung di Kalimantan Selatan tercetak sebanyak 107 ribu ton di mana 77 ribu tonnya berasal dari Kabupaten Tanah Laut Produksi jagung di Kabupaten Tanah Laut masih belum maksimal Pada tahun 2020 banyak lahan jagung mengalami kerusakan dan gagal panen Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengelolaan lahan dan pengidentifikasi hama secara dingin Skyron terdiri atas tiga komponen utama yaitu hardware, software, serta database Hardware terdiri atas drone yang dapat memetakkan lahan dan soil sensor station yang berguna untuk mengambil data suhu dan kelembapan sehingga dengan seluruh data tersebut kita dapat memantau dan mengetahui kondisi kesehatan jagung sedangkan software terbagi atas aplikasi dan website yang keduanya berfungsi sebagai user interface Flex IoT bersama XL Axiata hadir sebagai database guna menampung seluruh data yang diperlukan sehingga hardware dan software dapat bekerja dengan sempurna Dengan teknologi Skyron, petani dapat mendapatkan suatu teknologi yang murah namun juga cepat Dengan Skyron pula, para petani dapat mengidentifikasi potensi-potensi hama penyakit dapat menurunkan hasil panen nantinya Nah, untuk monetisasi Skyron sendiri ada 4 cara Yang pertama, revenue share, spare part, big data, dan professional service Fokus kami kepada revenue share dimana kami akan bekerja sama kepada petani jagung di tanah laut kemudian kami mengadakan perjanjian di awal untuk membicarakan hasil persentase keuntungan dari hasil panen Skyron! Mengajukan pertanian bangsa! Weheee! 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 Terima kasih.